Halo selamat pagi balik lagi ke channelnya saya channel daydipikian sanandeskan nandesio hai pagi ini saya bakal perkenalin ke teman-teman kondisi kamar saya seperti apa ya saya udah bangun tidur nih belum mandi ya nggak apalah yang mending teman-teman suka gitu ya dengan video ini maksudnya bukan dengan kamar saya ya hai kali ini saya bakal nunjukin kamar saya itu seperti apa nih lihat contoh kamar saya ini kamar saya berantakan sih karena baru banget ya tadi cuma beresin ini tahu tuh tempat apa ya karpetnya doang berhubung udah sebulan enggak dicuci karpetnya saya cuci karpetnya karena kalau tidur di karpet yang enggak dicuci itu gatel gitu ya saya harus gitu gitu kayaknya saya tunjukin ya nih posisi kamar saya ini adalah lemari baju lemari baju saya gitu ya Oh ini ada uang kita lihat ya mari baju saya ini nih tuh ini baju posisinya tertulis tuh kalau dicuci disini ya biar gampang nyarinya saya tulis tuh t-shirt Oh ini tempat baju kemeja ya disini atasan kemeja ini pokoknya sampai bawah ya baju saya semuanya sesuai dengan apa yang tulis di label depannya kalau celana ya pakai celana semua baju-baju semua ya jangan lupa saya bakal kenalin kalian juga gini nih di atas temari ini banyak apa ya figura-figura Jepang ini saya suka polisi-polisi kayak gini waktu di Indonesia juga saya suka polisi yang ginian nah sekarang juga mesai di Jepang dan harganya juga cukup murah saya beli dan siapa ayo hahaha tembak sendiri ya ini ya up sensor itu siapa ayo yuk siapa ayo nah ini rak buku saya tuh rak buku saya rak buku-rak buku ini meja belajar ini sarung ya sarung sulat ini belajar ini kursinya atas di meja ada makanan jadi kalau belajar pasti makan jadi ya makan aku belajar itu bingung ya ini karpetnya kebetulan lagi di coci jadi pakai ini dia ya nggak bagi karpet ini nah ini posisi ya untuk lemari-lemar hias gitu ya ya posisinya gini aja nih saya suka yang namanya hiasan-hiasan dinding gitu ya di semuanya saya foto semuanya saya suka saya tempelin gitu nah ini ini saya waktu dulu ikut ikut lomba maraton di daerah Toyota Jepang nah ini saya lomba kontes bahasa Jepang Alhamdulillah juara satu ini juga lomba bahasa Jepang di Indonesia Alhamdulillah jual apokrit ya nah ini jangan lupa Allah dan Muhammad ya di belaknya ke negara sana jadi saya pakai kabelnya di sebelah sana ya udah dirinya saya hobi sepeda nih nih helm saya dan ini adalah salah satu grup sepeda yang saya ikuti selama saya di Jepang ya khususnya di Osaka yaitu UGT Osaka Gwisto oke nah ini untuk nah ini berantakan sih tapi ini schedule saya kalau saya kerja lihatnya sini dan saya juga disini tampelin hal-hal penting gitu misalnya nomor-nomor penting yang yang bisa dihubungin seperti ya nah sedikit ada tampilan-tempilan untuk belajar gitu ya tapi nggak pernah dibaca gitu ya maaf dan jadwal kerja nah disini ada khusus nih untuk saya nonton film dan ngedit-ngedit video disini ya ya cukup seginilah kamar saya kecil tapi ya kita lihat ke luarnya juga ini kan kamar saya sendiri gitu ya ini lihat kamar mandinya lihat tempat-tempat dapurnya ruang tengahnya ya oke ikuti saya ya kamar mandi saya tolong disiram pakai bahasa Indonesia ya nah ini kamar mandi saya ya eh bukan kamar mandi ini toilet ini toilet saya ya nah jangan lupa disini saya tempelin nih sambil jongkok sambil nongkrong sambil baca gitu dan masih padahal nggak dibaca ya oke kita sekarang pindah ke sebelahnya nah ini kamar mandi nah ini tempat cuci mukanya cuci mukanya cuci saya bisa cuci baju saya disini nih cemburnya disana di luar juga bisa cemburnya kebetulan saya lagi cuci karpet tuh liat ter oczywiście sama karpetungenya di sini berhubung disini nggak ada yang namanya kali atau songai yang gede longripun mahal saya cuci sendiri dan cuciin juga di bedtab nih tuh apikin direnen dulu bentar saya cuci ya malum-malum anak cowok sendiri kita petikan ya ruang setengah saya nih nah ini tadi sepeda yang saya sebut 123 sepeda saya yang ini nih yang merah yang merahnya sepeda saya alat mesin mesin apa ya sapulah apa namanya ya di sini sojiki alat bersih-bersih deh nanti pukaslah kata-kata ini nggak usah ini wah cowok berantakan 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 tapi bersih kenapa jarang masak kasih nah ini untuk alat pemanasnya magicnya tuh alat memanak nasinya dulu oke nah ini enggak salah tinggal pentingnya rakspatu ini sampai berapa lantai ya 123456 sambil sepuluh lantai rakspatu kita oke ya tuh lihat sepatunya nggak terlalu bagus sih jadi saya nggak kenal ini fine dah kenalan sedikit tentang tempat saya tinggal di Jepang kos-kosan lah ya itu kos-kosan saya di Jepang ya buat yang suka sama video ini ya like nggak suka juga unlike juga nggak apa-apa sih oke terima kasih buat kalian yang udah ngikutin aku sampai akhir sampai video ini eh thank you for watching jangan lupa subscribe video bikin ya nandes kan nandes yo hai thank you for watching bye bye